Domine Patris, Hgeecit, Hidus, Hali, Hali, Duminus Hobiscum Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat Terjumpa dalam merenungan harian bersama saya Melalui channel ini Semoga Panjenengan selalu sehat tetap semangat tanpa sobat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang, kasihmu begitu besar kepada kami, hingga engkau mengutus putramu menjadi manusia melalui rahim santa perawan Maria, bunda tersuci kami. Engkau juga menganugerahkan hati yang tak bernoda kepada perawan tersuci, bunda Maria. Semoga kami senantiasa bersama bunda Maria sampai kepada Kristus putramu, menyembah diko Bapak kami dalam persatuan-kesatuan tritunggal Maha Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca. Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya pascah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah tiga hari, mereka menemukan Yesus dalam ba'id Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nasaret, Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sahabat Tuhan, Terbujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Sehari sesudah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, Kita diajak oleh gereja untuk menghayati peringatan wajib hati tak bernoda, Santa Perawan Maria. Secara historis, Perayaan liturgis ini sudah dimulai sejak tahun 1643, Oleh Beato Yohanes Eude. Beliau hidup antara tahun 1601 sampai 1680. Kebenaran tentang devusi kepada hati tak bernoda, Santa Perawan Maria, Diteguhkan sendiri oleh Perawan Tersuci Bunda Maria, Dalam penampakannya di Fatima, Kepada tiga anak, Yakni Lucia, Francisco, Dan Yacinta. Pertanggal 13 Mei tahun 1917, Perawan Tersuci Bunda Maria, Dalam penampakannya kepada tiga anak tersebut, Berpesan, Janganlah takut, Aku tidak akan menyusahkan kalian. Aku datang dari surga, Allah mengutus aku kepada kalian. Berdoa lah bagi orang berdosa, Dan bagi pemulihan atas hujatan, Serta segala kekacauan lain, Yang dilontarkan kepada hati Maria, Yang tak bernoda. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Sejak saat itulah, Devusi kepada hati yang tak bernoda, Santa Perawan Maria, Mendapatkan otoritas dari Bunda Maria sendiri. Perawan Tersuci Bunda Maria, Menjamin keselamatan, Bagi yang melakukan pengorbanan, Dan, Devusi kepada hatinya yang tak bernoda. Itu ditegaskan lagi dalam penampakan, Pada tanggal 13 Juni tahun yang sama, Kepada Lusia. Lalu pada tanggal 13 Juli tahun yang sama, Perawan Tersuci Bunda Maria berkata, Kepada Lusia, Francisco, Dan, Yacinta, Berkorbanlah untuk orang berdosa, Tetapi teristimewa, Bila kalian membawa suatu persembahan, Ucapkanlah doa ini, Ya Yesus, Aku mempersembahkannya, Karena cintaku kepadamu, Dan bagi pertobatan orang-orang berdosa, Serta, Bagi pemulihan, Atas segala penderitaan, Hati Maria, Yang tak bernoda. Pesan-pesan tersebut, Bukanlah isapan jempol, Sebab pada tanggal 13 Oktober, Tahun yang sama, 1917, Perawan Tersuci Bunda Maria, Menampakkan dirinya, Dan, Tanda-tanda mujizat disaksikan, Oleh 70 ribu orang, Yang datang, Ketempat peristiwa terjadi, Yaitu di Gowa Da'iria, Di Fatima. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Pada tahun 1444, Paus Pius ke-12, Memperluas perayaan liturgi tersebut, Dalam gereja universal, Dan pada tahun 1969, Paus Paulus ke-6, Menetapkan perayaan hati, Tak bernoda Santa Perawan Maria, Ke hari Sabtu, Sesudah, Hari Raya, Hati Yesus yang Maha Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Dasar Alkitabiyah devusi ini, Dapat kita temukan, Dalam Injil Lukas, Dalam Injil Lukas bab 1, Ayat 28, Saat pertama kali, Santa Perawan Maria, Disapa Malaikat Gabriel, Dengan salam, Bahwa Maria, Diberkati dengan kasih karunia, Tuhan selalu menyertainya, Lalu pada Injil Lukas bab 1, Ayat 30, Malaikat meyakinkan Santa Perawan Maria, Bahwa ia berulih kasih karunia, Di hadapan Allah, Itulah sebabnya, Allah memilihnya, Untuk mengandung, Dan melahirkan, Putra Allah yang maha tinggi, Yang diberi nama, Yesus, Injil Lukas bab 1, Ayat 31, Sampai 32, Semua itu terjadi, Oleh kuasa roh kudus, Dan kuasa Allah yang maha tinggi, Yang menaungi Maria, Injil Lukas bab 1, Ayat 35, Bahwa dengan peristiwa itu, Allah menyucikan hati Santa Perawan Maria, Tak bernoda, Merupakan kehendak Allah, Dan bagi Allah, Tidak ada yang mustahil, Injil Lukas bab 1, Ayat 37, Atas semua itu, Santa Perawan Maria, Taat, Dalam kerendahan hati, Dengan berkata, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Jadilah padaku, Menurut perkataanmu itu, Injil Lukas bab 1, Ayat 38, Pengalaman hidup Santa Perawan Maria itu, Diakui oleh Santa Elizabeth, Yang berseru dengan kuasa roh kudus, Diberkatilah engkau diantara semua perempuan, Dan diberkatilah buah rahimu, Injil Lukas bab 1, Ayat 41-42, Selanjutnya, Santa Perawan Maria sendiri, Memuji Allah dalam kidung magnifikatnya, Dalam Injil Lukas bab 1, Ayat 46-55, Dan Santa Perawan Maria, Berseru dan memuliakan Allah, Jiwanya memuliakan Tuhan, Dan hatinya yang tak bernoda, Bergembira, Karena Allah, Juru selamatnya, Hati tak bernoda, Santa Perawan Maria, Selalu terarah pada Allah, Seperti yang disebutkan, Dalam Injil Lukas, Bab 2, Ayat 19-51, Maria menyimpan segala perkara, Di dalam hatinya, Dan merenungkannya, Dalam Injil Lukas bab 2, Ayat 34-35, Simeon memberkati Maria, Dan berkata, Suatu pedang, Akan menembus jiwamu sendiri, Supaya menjadi nyata, Pikiran hati, Banyak orang, Sahabat peradaban kasih ekologis, Yang terkasih, Hati tak bernoda, Santa Perawan Maria, Menjadi model, Bagi kita, Dalam menghayati iman kita, Kepada hati, Yesus yang Maha Kudus, Mari kita persembahkan, Hidup kita bersama, Hati tak bernoda, Santa Perawan Maria, Kepada Bapak, Putra, Dan Roh Kudus, Agar hidup kita, Menjadi persembahan, Terbaik, Demi kemuliaannya, Sepanjang segala masa, Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, Merestui kita dengan keheningannya, Semoga pancendengan semua, Sahabat peradaban kasih ekologis, Yang terkasih, Bersama seluruh anggota keluarga, Dimanapun berada, Dibimbing, Dilindungi, Dan diberkati oleh Allah, Yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, Dan Roh Kudus, Amin. Terima kasih, Salam sehat, Tetap semangat, Tanpa sambat, Selalu bahagia, Kebahagiaan, Yang bersumber dari Tuhan, Allah kita, Salvi, Shalom, Salam sejahtera, Untuk kita semua, Berkah Dalam. Sahabat peradaban kasih, Yang terkasih, Sampai jumpa, Pada episode berikutnya, Terima kasih, Atas kebersamaan kita, Salam peradaban kasih, Berkah Dalam. Berkah Dalam.